Bitreskrimu Boda Jambi mengungkapkan bahwa dalam kasus pembunuhan driver Baksim ini, pihak kepolisian Jambi belum bisa berdaikan kasusnya ke tahap lebih lanjut. Lantaran satu pelaku berdapat Afif harus menjalani pemulihan kesehatannya, lantaran harus melakukan amputasi pada bagian kaki kanannya. Dalam kasus pembunuhan driver Baksim yang terjadi pada bulan April 2024 yang lalu, pihak Boda Jambi menetapkan dua pelaku pembunuhan, yakni Afif dan Akam, serta satu orang penadah kendaraan tersebut. Kanit satu Jatandras di Treskrimu Boda Jambi, AKPP Irwan mengatakan, salah satu pelaku pembunuhan yakni Afif harus menjalani amputasi kakinya, lantaran terkena tepakan pada saat hendak mencoba melarikan diri dari proses penanggapan. Pihak kepolisian melepaskan tepakan dengan terukur dan terarah kepada pelaku, lantaran mencoba melarikan diri. Saat ini, pihak kepolisian Jambi masih melakukan perawatan terhadap Afif di Boda Jambi oleh tim Bidokes Boda Jambi. Setara update kasus vaksin itu, yaitu untuk sementara tersangka, satu tersangka sudah kita limpahkan, untuk tersangka pelaku utama itu ada dua orang masih menunggu daripada kesehatannya pulih, yang sekarang masih di dalam tahanan kita, tapi masih ada dari Bidokes untuk melakukan penyaksikan terhadap kesehatan. Terhadap tersangka dilakukan amputasi kemarin, masih kita melakukan apakah lukanya sudah kering, atau bagaimana itu bisa di tahap. Itu akibat luka tembak saja? Sampai cek TV pelaporkan.